Intro Bab 21 Saat dia menyadari ekspresi wajah Elsiane yang tepat menghina Henny buru-buru menggantikan topik pembicaraan Elsiane, kamu disini sepertinya untuk membeli mobil ya? Elsiane menganggut, itu benar Ibuku memberi 500 ribu dolar untuk membeli mobil ketika dia mengetahui bahwa aku mendapat pekerjaan Oh, apakah kamu disini untuk membeli mobil juga Henny? Wajah Henny merah Pengusahaan keluarga Jennings tidak memperoleh banyak keuntungan dalam beberapa tahun terakhir Dan keluarga Henny tidak memiliki saham apapun Selain itu, setelah membeli rumah Mereka tidak memiliki banyak uang untuk dibelanjakan setelah membayar kecilan bulanan Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa membeli mobil Meskipun dia punya 1 juta, dia perlu menimpannya untuk keluarganya Puteranya sudah mulai bersekolah Jadi pengeluaran mereka akan semakin meningkat sejak saat itu Sebelumnya, Dewi telah memberikan 5% saham kepada puteranya Tetapi jika keluarga Jennings tidak mendapat untung, mereka juga tidak akan mendapat dividen Dia telah bersiap untuk memberikan kompensasi kepada Arif 1 juta dolar setelah menceraikannya Tetapi sekarang, dia tidak lagi ingin bercerai Dia akan menyimpannya untuk keperluan sekolah anaknya Henny, kesini bukan untuk Henny kesini bukan untuk membeli mobil hari ini Lux mengelaskan Tidak untuk membeli mobil Enciana bingung tahu apa yang dia lakukan di delar mobil Untuk mengambil foto berselfia dan pameran media sosial Pikirnya Dia menggelengkan kepalanya Itu bukan kebiasaan dari Henny yang aku kenal Namun aku tidak yakin mengapa suaminya yang tidak berguna itu ada di sini Ejek Lux Dia bilang dia ke sini untuk membeli mobil Ejek salah satu karyawan delar Beri sebuah mobil Lux terkeke Harga mobil di sini tidak murah Akankah lintai yang tidak berguna seperti memampu membelinya? Tidak ada mobil di sini yang Faye tidak mampu membelinya Kata Arif dingin Saat dia berbicara, mata Henny dipenuhi kekecewaan Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk pamer pada saat ini? Berhentilah memalukan diri sendiri Lebih jauh dengan berbohong Kalau begitu aku pergi Henny berbalik untuk pergi setelah melirik Yensiana dan Lux Untuk terakhir kalinya Karena temannya Yensiana adalah sekretaris ketua PT Forseson Yensiana seharusnya bisa memperkenalkannya kepada ketuanya Yang terpenting dia merasakan yang terburu ketika Arif mencoba untuk pamer Henny tunggu Lux berusaha menghentikannya Tapi Henny bahkan tidak berbalik Kata-kata itu masih tersangkut ditenggorokannya Dia pemudian mengelotot di Arif Persona sebaliknya mengangkat bahu dan meminta Dilar untuk mengajaknya berkeliling Keluar bajingan Jalan datang Dan mencemarek udara di sini Bentak Lux Kau mengusirku Arif tersenyum Kau akan menyesalinya Lux Dia mendengos dan bergegas keluar gedung Aku menyesali ini Kau pasti gila Lux mendengos ketika melihat Arif Pergi dengan sekuter misternya Dia kemudian kembali ke kantornya Arif hanyalah orang tak berguna Yang akan segera diusir dari keluarga Jennings Tidak perlu repot dengan sampah seperti itu Ketika Lux kembali ke kantornya Dia menyadari bahwa saat itu sudah pukul 2 lewat 20 menit Dan itu membuatnya mengerukkan kening Mengapa ketua PT Forseson belum datang? Bukankah kita sepakat untuk bertemu jam 2? Tentunya ketua ketepat waktu Dia menyalakan rokok dan menunggu 10 menit lagi Namun tidak ada seorang pun yang muncul Dan dia mulai panik Bagaimana jika dia tidak datang? Aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang lebih tinggi Setelah ragu-ragu sedina Dia menghubungi manajer proyek dari PT Forseson Melayani Lewis Nona Lewis Kenapa ketua mau belum datang kemari? Lux bertanya dengan ramah Tua kami sudah lama pergi kesalah Jawab neranding Katanya begitu Saya tidak melihatnya Mobil apa yang dikendarai ketua anda? Lux bertanya dengan kaget Dia mengendarai skuter listrik yang sudah usam Oh tadi pagi ban belakangnya ditabrak Jadi kelihatannya tidak stabil Jelas Melani Skuter listrik Betiknya Lux tercengang Ketua baru PT Forseson Ketua baru PT Forseson menghabiskan 8 miliar Untuk membeli 51% saham Dia sangat kaya Namun dia mengendarai skuter listrik Pikiran Lux sendiri kosong Apa yang sedang terjadi? Oh iya ketua Saya suka bersikap rendah hati Tambah melani Sederhana Sosok Arif tiba-tiba terbayang Dekikiran Lux Sampai itu Mungkinkah ketuanya? Nona Lewis Bolehkah saya memeriksa Apa nama belakang ketua anda adalah Suryadi? Lux bertanya Tangan yang memegang pangselnya Mulai bergemetar Saat dia berdoa dengan sumbernya sungguh Untuk mendapatkan tanggapan negatif Benar Namanya Arif Suryadi Apa ada yang salah? Anda tidak menyinggung perasaannya bukan? Tuntuk Melani Sebagai seorang eksekutif di PT Forseson Dia mengenal Arif dengan baik Lux pasti meremehkan Arif Karena menurutnya Dia tidak tampak seperti seorang ketua Itu sebabnya Arif tidak menemunya Jika itu yang terjadi Mungkin ini akan menjadi insiden besar Tidak Tentu saja tidak Sampai jumpa Lux bingung dengan informasi ini Mustahil Bagaimana Arif bisa menjadi ketua PT Forseson? Dia pemulihan menutup telpon dan lari keluar ruangan Cepat Kejap Dia itu dengan skrutin listrik Lux membentak Varyawan Deller Mobile Hah? Para wanita itu bertanya dengan kaget Tuan Anton Apakah tikus jalanan itu mencuri barang-barangmu? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu Tutup mulutmu Kalian sebaik yang berlakukannya dengan lebih hormat Jika kamu menginggu perasaannya lagi Aku akan mencet kalian semua Lux berteriak Para wanita tersengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi Bukankah sampah itu hanya menantuk Tuan Dajenings Yang masih hidup menganggur Mengapa Tuan Anton bereaksi seperti ini? Apa yang kamu tunggu? Kembalikan dia Lux merau Baik Jawab wanita itu dengan kaget Mereka buru-buru mencari skuter listrik mereka sendiri Dan berdugas ke arah yang ditinggalkan Arif Tiba-tiba Sekelompok wanita cantik sedang mengejar Arif Dengan skuter listrik Tertinggal beberapa ratus meter di belakang Setiap pengemudi di jalan menolai Untuk melihat pemandangan ini Sepertinya iklan semacam itu Di mana sekelompok wanita mengejar seorang pria? Bab 22 Tak lama kemudian Sekelompok wanita menyusul Arif Dan skuter listriknya yang goya Tuan harap tunggu Sungguh pemandangan yang menarik Melihat para wanita mengelilingi Arif Banyak orang yang lewat Merasa bingung Apa? Orang ini tidak membayar di rumah bordil? Kenapa banyak wanita yang mengejarnya? Arif mengerutkan kening Ketika dia melihat Apakah wanita itu? Kami minta maaf Tuhan Kami salah Mohon maafkan kami Salah satu wanita minta maaf Kami tidak punya pilihan Selain minta maaf di sini Jika kita tidak bisa mendapatkan Darif kembali Kita semua akan dipecat oleh Tuhan Antot Tuhan Siapapun dapat mengatakan Bahwa Anda adalah orang penting Saya yakin Anda tidak akan menonton kami Para gadis Manajar kami telah menginstruksikan kami Untuk membawa Anda kembali Atau kami semua akan dipecat? Itu benar Kami semua berasa dari keluarga miskin Sehingga pekerjaan ini sangat berarti bagi kami Kami tidak tahu Apa yang harus dilakukan Jika kami kehilangan pekerjaan Tuhan, ibuku dirawat di rumah sakit Jika saya kehilangan pekerjaan Saya tidak mampu membayar tagihan rumah sakitnya Mohon abaikan apa yang kami katakan sebelumnya Dan maafkan kami Pak, silakan kembali bersama kami Mereka terus membesarkan situasi mereka Di depan Arif Meskipun Arif tahu bahwa sebagian besar dari mereka Sedang berakting Banyak orang yang berkumpul untuk menonton Dia benci perasaan ini Baiklah, mari kita selesaikan di belakang sana Arif menganggut dan memutar balik Para wanita tampak lega Pak, tolong ambil skuter Saya saja Lebih stabil Salah satu dari mereka menawarkan tumpangan kepada Arif Arif tidak menolak Yah, melelahkan mencoba menyeimbang kata saya sendiri Segera mereka tiba kembali di cabang Tama Audi Dan para wanita menghantar Arif ke kantor Lups Tetut Tuan Suryadi Lups menyapa sambil kesenyum Dan melambai untuk membuatkan karya orang bawahannya Arif duduk di sopa dan mencibir Untuk apa kamu menelponku kembali? Apakah kamu ingin permalukanku lebih jauh? Tetut Tuan Suryadi Aku minta maaf Ini semua salah paham besar Lups terkeke canggung Salah paham Arif mengunggut Apa yang Anda maksud adalah fakta bahwa Anda tidak mengetahui siapa saya? Atau bahwa Anda mencoba untuk mendekati istri saya? Wajah Lups menunggu dan membatin Sialan Saya mencoba untuk menyerang istri ketua PT. Forseson Tepat di depannya Tuan Suryadi Aku minta maaf sebesar-besarnya Aku tidak akan berpikir untuk melakukan hal memalukan seperti itu pada istrimu lagi Lups meminta maaf Oke Awas kamu beran melakukannya lagi di lain waktu Arif mendengus Tuan Suryadi Apakah Anda di sini untuk mendiskuskan kontrak dengan saya? Lups mengubah topik bicaraan Arif mendengus Apakah menurutmu aku masih ingin menjadi metra bisnis denganmu? Wajah Lups menunduk Jika aku mengacaukan kesepakatan dengan PT. Forseson Saya pasti akan dipecat Akhir-akhir ini penjualan Audi andrograstis MTP. Minet PT. Forseson adalah proyek besar dengan periklanan yang bagus Pasti akan mendapat banyak view Jika Audi mendapatkan iklan ini Penjualan kari pasti akan meroket Itu sebabnya akan menghabiskan satu miliar untuk itu Saya sangat menyesal Tuan Suryadi Aku bodoh telah menghinamu Mohon memahapkan saya Lups membungkuk para Arif dan meminta maaf Arif menyalakan rokok dan mengajak Saya bisa bekerja sama dengan Anda Tapi pertama-tama berlututlah dan mohon maaf Lups sebentar karena marah Arif kamu bertindak terlalu jauh Arif mendengus dan mulai berjalan menuju pintu Bam! Lups berlutut Meskipun Lups marah Dia tahu bahwa dia tidak mampu Membiarkan hari pagi dugit seperti ini Tuan Suryadi Saya sangat menyesal Mohon maafkan saya Lups berlutut dan menundukkan kepalanya rendah Karena kamu begitu tulus tentang hal ini Aku akan diakai masalah ini berlalu begitu saja kali ini Periksalah kontraknya dan teratangani Arif menenguk dan meleparkan kontrak itu ke atas meja Dimatasi Tuan Suryadi Lups menarik nafas dalam-dalam dan berangkap untuk memberisa kontraknya Kontrak tersebut seperti yang terlalu dibahas kedua dalam pihak sebelumnya Setelah membacanya dia menentang tangani kontrak Arif dan Lups menyimpan salinan kontrak masing-masing Setelah itu Lups menyarankan Tuan Suryadi Tadi kamu bilang membeli mobil bukan? Kami dapat memberi anda satu secara gratis Dia ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Arif Bagaimanapun Arif adalah ketua PT.4SESON Dia tidak berharap Arif akan membantunya dalam kerjanya Namun akan puas jika Arif tidak menyimpan dendam Apakah kamu yakin akan hal itu? Arif mengejek Yah, anda dapat memilih mana saja yang anda suka Lups mengganggu Sebagai manajer Audi di Kota Kenangan Dia berharap memberikan mobil bernilai kurang dari 1 juta Dia harus membayar apapun yang melebihi jumlah itu Kebetulan dia belum menggunakan kotanya Tentu saja ada batasan mengenai dengan siapa dia dapat menghadiahkan mobil untuk ulusan bisnis Di bawah bimbingan Lups Arif memilih model RS7 baru Itu pasti mobil kebaik yang dimiliki Audi Pikirnya Aku akan pesanin ini Kalau begitu Arif memutuskan Wajah luks menunggu Mobil itu pun nilai 1.800.000 dolar Orang ini tidak tahu malu Kenapa kamu berubah pikiran? Arif mencibir Tentu saja tidak Tuan Suryadi Jika kamu menyukai mobil ini Maka aku akan memberikannya kepadamu Lups menjawab dengan ekspresi Grisha Saya harus membayar Rp. 800.000 dari kantong saya sendiri Baiklah kalau begitu mari kita selesaikan plat nomornya Arif mengangguk Lups sampai batuk darah ketika mendengar itu Anda meminta saya untuk bayar plat nomornya juga? Sikyal Baruskah kamu bertindak sejauh ini? Tentu-tentu Jauh luks sambil menangis Aku seharusnya tidak menyinggung Arif Yah Tidaknya Yang hilang dariku Hanyalah uang Apakah kamu membeli mobil ini? Kandisiana berjalan mendekat Dan bertanya dengan kaget Dia sendiri baru saja membeli A6 Arif menjalankan kepalanya Kepada Ewa Saneng Apa sepertinya aku mampu membeli mobil seperti ini? Sianu mengangguk Itu benar Menanti yang mengangguk bersama seperti Anda mungkin paling mampu membeli mobil dengan harga beberapa ratus ribu dollar Itu benar Atau bahkan tidak mampu membelinya Saya biasanya pergi menggunakan skuter listrik Arif meningfali Dia tertawa terbahak-bahak Saya ingin melihat wajahnya ketika dia mengetahui bahwa saya ada lamposnya besok RS7 ini indah Basta menyenangkan bisa menumpang mobil ini Mata Elisiana berbinar Pada titik ini Lux yang baru saja menyelesaikan prosedurnya Memasang plat nomor sementara pada mobil Arif Dan menyerahkan dokumen terkait kepadanya Arif menurut dia naik ke mobil Apa yang kamu lakukan? Elisiana bertanya dengan kaget Arif mengabaikannya dan pergi Apa? Elisiana dengan mulut terengang Suami Hany yang tidak berguna Saya mampu membeli RS7 Mustahin Bab 23 Sore harinya Arif berangkat ke taman kanak-kanak saat waktunya pulau Arif, kamu mau berangkat? Joss menyapa Arif ketika dia melihatnya di bawah Benar, aku akan berangkat menjemput puteraku sekurang sekolah Arif menganggu Arif, apakah kamu ada waktu ruang nanti malam? Aku akan menajakmu makan Joss menawarkan dengan penuh semangat Dia tahu Arif telah memberinya jabatan sebagai kepala satpam dan sangat berterima kasih Jadi dia berharap bisa mengundang Arif makan Mungkin di lain hari Bekerja keras saja sekarang Arif menutup bahwa Joss sudah berjalan menuju RS7 miliknya Jangan khawatir Arif, saya tidak akan mengecewakan Joss menganggu penuh semangat Dia akan meningkat bagaimana Arif telah membantunya dan berterima kasih padanya sepanjang hidupnya Arif menganggu dan pergi Joss adalah teman terdekatnya ketika dia masih menjadi penjaga keamanan Jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikannya Di taman kanak-kanak, Arif tiba sebelum kelas dibubarkan Jadi dia pergi ke toko serba ada untuk membeli rokok Dan, beri aku sebuah rokok marboro Tentang Arif kepada pemilik toko serba ada Pemilik toko adalah seorang pria berusia 35 tahun bernama Lin Dan Dia memiliki potongan cepat dengan bekas luka di pipinya dan tampak agak mengintilindasi Lin melirik Arif dan menungguinya sebungkus rokok kelas 3 Beri aku satu bungkus lelit saja Lain kali aku akan menunggu satu selop tuh rokok Komentar Arif Aku tahu, kamu bukan orang biasa Anda sudah menjadi kaya bukan? Ya, saya yakin tidak mampu untuk merisat sebuah rokok Lin Marboro dijual dengan harga 10 dolar perbungkus untuk jenis kelas 3 20 perbungkus untuk jenis kelas 2 Dan 100 perbungkus untuk jenis kelas atas Yaitu kelas 1 Biasanya ini hanya dijual di pengkenang Kota kecil seperti kota pengkenangan Tidak akan menyediakan rokok berumur tertinggi seperti itu Baiklah, Arif menanggup Dia mengambil rokoknya, membuka fotaknya, memberikan satu rokok kepada Lin Dan Li menyalahkan kedua rokok itu Keduanya memiliki semester yang baik Toh rutinitas ini sudah mereka lakukan selama 4 tahun terakhir Keduanya awalnya adalah milik toko dan pelanggan Namun kini mereka berteman dekat Aku akan berangkat 2 hari lagi Kata Lin Arif terkejut dan bertanya Kemana? Saya akan mengetah di pedesaan Istri saya tidak menyukai hirup di kota Jelas Li Itu benar Akan lebih baik bagi kesehatan mental Anda Untuk menjauh dari kota yang ramai Tapi aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu Komentar Arif berkomentar Lin tertawa Yah, kamu mengesampingkan harga dirimu Dan menjadi menantu bagi seorang wanita juga Apa gunanya pidat pedesaan dibandingkan dengan itu? Arif berkeke Saya tidak melakukan itu hanya untuk seorang wanita Namun dia tidak menjelaskan dirinya sendiri Lin melirik KRS 7 di luar toko dan berkata Ya, saya hendak membiarkan Anda mengambil alih toko ini Tetapi sepertinya Anda tidak butuhkan uang Kamu bisa meninggalkan kuncinya di sini Mungkin saya akan datang untuk merokok jika saya mau Jawab Arif Oke, baiklah Saya akan minta seorang untuk mengisi kembali stok toko besok Lin mengangguk Saat itu bel sekolah berbunyi Semoga berhasil Arif pesenium dan menunggu taman ke anak-anak Lin melamun ketika dia melihat Arif pergi Meski mereka menjadi teman dalam kurung waktu 4 tahun Mereka tidak saming bertanya tentang lapar belakang mereka Dia kemudian melihat KRS 7 Dan hatinya dipendingi rasa hormat pada Arif Sudah 4 tahun berlalu Dan keluarga jenis sebelum mengetahui identitas asli Anda Tidak ada yang bisa menalahkanmu dalam hal kesabaran Dan daya tahad Tapi aku tidak mengerti mengerti mengapa aku berhenti sekarang Segera setelah itu Arif melihat Taldi dan melambai padanya Ayah Tadi menyapa Arif dan berdikas ke arahnya Apakah kamu belajar yang baik hari ini Arif bertanya Siapa dulu saya Tadi mengangguk Dia menambahkan Ayah entah kenapa akhir-akhir ini Para guru memperlakukan ku dengan sangat baik Semua siswa iri padaku Arif tersenyum Tentu saja Memang begitu Saya yakin Anna Winston menyaksikan bagaimana saya menangani keluarga London Baiklah kalau begitu Kamu harus belajar dengan giat dan menghindari petengkara dengan orang lain Atau gurumu atau mengecewa Bukan Arif tersenyum Baiklah aku akan menjadi anak yang baik Dan teman-teman sekelasku Tidak pernah menindasku akhir-akhir ini Arif mengangguk Arif mengangguk dan membawanya ke RS7 Ucapkan selamat tinggal pada paman Berintah Pak Arif Todi melirik Lin Dan melambai padanya Selamat tinggal paman Lin Sampai jumpa Todi Lin terkeke Arif menatap Lin untuk terakhir kalinya Dan membawa Todi ke dalam mobil Ayah apapun kamu membeli mobil Keliapannya sangat cantik Kami akhirnya mendapatkan mobil Tak seorang pun di sekolah akan memberitahanku lagi Todi memeriksa mobil di itu dan menghindir Saat Todi bertambah besar Ayah akan membelikan yang lebih baik untukmu Arif menepuk kepada Todi Mengencangkan sabuk pengamannya Dan menuju ke kursi pengumudi Sampainya di rumah Todi menimpali Menek, ibu Ayah mendapatkan mobil baru Sesampai di rumah Todi berseru Nenek, ibu Ayah mendapatkan mobil baru Jasmine dan Hany yang sedang menonton telepisi Menatapkan Arif dengan kaget Apakah kamu benar-benar membeli mobil hari ini? Hany bertanya dengan kaget Dia masih shock saat bertemu Arif di jalan mobil Namun saat dia pergi Dia tiba-tiba menyadari kadar yang aneh Mengapa Arif pergi ke sorong tanpa alasan yang jelas? Jasmine juga menemukan jawaban dengan kaget Sesudah membelikan mobil untuk Presiden Chen Arif menjelaskan Oh, aku kira kamu benar-benar punya mobil Ejek jasmin dan terus menonton televisi Hany juga kecewa Ada saja Arif benar-benar punya mobil sendiri Kalaupun merek termurah harganya puluhan ribu Saya tetap senang Bu, ayah benar-benar mempunyai mobil baru Cantik sekali Seru, Teddy Seru, Toddy Toddy, itu bukan mobil ayamu Itu mobil bosnya Pastikan untuk dia belajar dan mendapatkan banyak uang Agar bisa membeli mobil di kemudian hari Jelas, Hany Oh Kata Toddy tampak kecewa Arif menyemangati Toddy Toddy, meskipun ini bukan mobilku Aku masih bisa mengangkatmu ke sekolah dan menjemputmu Aku bahkan bisa membawamu ke kebun binatang di dalamnya Benar-benar Itu hebat Ayah, saat aku besar nanti Aku akan membelikan mobil untuk ibu dan ayah Toddy berkincaw penuh semangat Dia menambahkan setelah berpikir Aku akan membelikan brand dina mobil juga Bagaimana dengan Pak Aman? Jasmine tersenyum Tidak mungkin Mama selalu marahiku Jadi aku tidak akan memberinya satupun Jembrut Toddy Baiklah, kalau begitu Kita tidak akan membelikan mobil untuk Pak Aman Harin menepuk kepala Toddy Apa yang kamu tertawa akan? Ini tidak seperti Itu mobilmu Anda bisa memberitahu kami semuanya Saat Anda benar-benar mendapatkannya Meskipun saya ragu Anda akan mampu membelinya Meskipun Anda bekerja sepanjang hidup Anda Jembrut Toddy Harin merasa ingin tertawa mendengarnya Saya tidak mampu membeli bong Maaf mengecewakan Anda Tetapi tidak ada mobil yang tidak mampu Yang tidak mampu saya belinya Berhentilah menatap dan mulai memasak Bungkat Jasmin Suasana aroma di ruangan itu langsung dihancurkan oleh Jasmin Arit berhentitas nyum dan menatap Jasmin Dia tidak ingin permasalahkannya Jadi dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam Saat dia melihat Arit menuju ke dapur Jasmin berinya tetapan hina Dia benar-benar sampah yang tidak pengguna Henni Berikan aku menantu yang kaya Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan bercundang ini Jasmin Bujuk Henni Saat dia melihat Arit menuju ke dapur Jasmin memberinya tetapan hina Dia benar-benar sampah yang tidak berguna Henni Berikan aku menantu yang kaya Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan bercundang ini Jasmin Bujuk Henni Bersambungnya sobatku semua Terima kasih atas dukungannya selama ini Semoga sobatku semua Diberi kesehatan selalu Dimudahkan dan dilancarkan semua abdi tegas dan rezekinya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh